Kecuan terjadi di pos penyekatan Jembatan Suramadu di sisi Surabaya, Jawa Timur. Anggian panjang warga yang akan melintas membuat proses test work menjadi ramah, sehingga membuat banyak warga tak sabar. Sebagian besar warga yang datang dari arah Madura menuju Surabaya ini merupakan pekerja, sehingga ingin segera tiba di tempat mereka bekerja. Setelah kericuan yang menyebabkan berbagai peralatan di pos penyekatan rusak, ratusan warga yang mengamuk ini meninggalkan pos penyekatan tanpa mengikuti test work. Untuk mencegah berulangnya insiden ini, petugas jaga dan petugas kesehatan akan ditambah. Apakah ada penindakan secara hukum? Sedang kita tidak lanjutin. Ada berapa penindakan yang diambilkan dan alasannya mereka apa? Alasannya memang dia punya cepat berhubung-hubung untuk bekerja. Semua ingin cepat, ingin dilayani karena mereka mengejar sepertinya. Yang terpenting kembali lagi, masyarakat antri. Kalau kesiapan kita sudah setelah kita. Cuma masyarakat harus tertip dan antri, menahan diri, kalaupun ada kegiatan yang memang itu buru-buru, sampaikan petugas. Setelah sempat dihentikan akibat kericuan, pos penyekatan sisi Surabaya akhirnya kembali beroperasi dan warga yang akan masuk ke kota Surabaya tetap harus menjalani test work. Terima kasih telah menonton!